Intro Assalamualaikum, balik lagi sama gue Hanif dari Youtube Channel Mamang Kuliner Ya kembali lagi di konten mukbang Sebenernya gue mukbang apa kaget sih nih kalo kayak gini gue Ya sebenernya mukbang sendiri tuh istilahnya sebenernya makan di depan kamera juga udah mukbang ya Cuman emang di Indonesia nih identik banget mukbang sama makan yang banyak gitu ya Jadi kalo udah ngomong mukbang itu udah nyambungnya ke makan yang brutal gitu ya banyak gitu Ya kali ini gue pengen cobain menu-menu dari Wendy's gitu Karena banyak juga ternyata yang request ke gue buat gue cobain menu-menu yang ada di Wendy's Jujur, jujur banget nih gue, gue kayaknya gak pernah beli Wendy's cuy Seriusan Makanya disini gue beli cheeseburger, klasik cheeseburgernya Buat sampel aja gitu, karena gue demen banget cheeseburger ya Jadi kalo buat restoran-restoran gitu gue buat sampel gue beli cheeseburgernya cuy Nah disini gue udah pesen beberapa menu ya Nah gue liat dulu apa aja yang sebenernya udah gue beli tadi Pertama ada baked potato carbonara, ini harganya Rp44.000 Terus ada chicken soup, harganya Rp10.000 Ada beef spaghetti bolognese, ini harganya Rp35.000 Ada combo sambal matah chicken rice, harganya Rp44.000 Cheeseburger à la carte, harganya Rp35.000 French fries medium Rp22.000 Terus ada fried chicken, dua pieces, ini harganya Rp41.999 Apa ya, biar Avdol nyobain Wendy'snya, jadi gue bakal coba dari burgernya dulu cuy Ini klasik cheeseburger ya, jadi gue gak mau nyobain yang gede-gedenya dulu Mungkin nanti kalian lihat di next video gitu ya Karena ini gue lagi pengen nyobain yang aneka menunya gitu ya Kita cobain untuk burgernya, perwakilannya klasik cheeseburgernya dulu By the way, tadi kalo gue liat di gambarnya Itu tuh isinya dia cheddar cheese-nya tuh kayak kuning gitu ya Terus pake pickles, gue liat sih kayaknya di fotonya tuh kayak ada pickles-nya sedikit gitu ya Tapi begitu dateng, gue liat Nah pertama isinya ada patty-nya By the way, kalo patty-nya, namanya Wendy's, itu dia bentuknya kotak dia, gak bulet ya Mungkin buat bedain sama saingannya, lo tau sendiri kan Mungkin lo udah tau ya saingannya Wendy's kalo di iklan-iklan luarnya gitu Iklan USA sering sindir-sindiran sama brand itu loh yang badut Nah, terus cheddar cheese-nya tapi Gue pikir cheddar cheese-nya itu bakal pake apa ya, American cheddar cheese sih kalo gak salah namanya Yang kayak brand-brand fast food lain yang sering dipake, tau kan lo yang melted gitu Dia ternyata pake cheddar cheese-nya itu kayak cheddar cheese singles, craft singles tau kan lo Dan yang gue liat, dalamnya tuh pake saus ya Dan ini tuh menurut gue ini kentang banget ya, maksud gue Gue kira dapetnya pickles gitu, ini kayak slice bawang bombay Gue gak tau ini dia kelupaan atau gimana, dan ini tuh cuman sebiji cuy Gue gak tau ini bakal kerasa apa kagak gitu loh Kita cobain aja lah ya gimana rasanya Ini dia, cheeseburger, Wendy's cheeseburger Sikat Oh iya minum dulu, biar netral Bismillah Sikat ya Sikat ya Oke juga tapi cheeseburgernya Gue akuin, cheese patty-nya oke lah ya Mirip-mirip, sebenernya antar fast food itu patty-nya mirip-mirip cuy Bener dah Untuk brand-nya dia soft, dan gue ngerasain brand-nya juga terasa fluffy ya Agak fluffy gitu cuy, jadi gak cuman gak gampang hancur di mulut Tapi ada kayak tekstur membelnya di mulut, yang gue rasain sih Menurut gue minusnya tuh di cheese-nya, harusnya jangan pake cheddar cheese craft singles gini ya By the way, ini taste-nya dia ada sedikit terasa asam manisnya yang didapet dari saus tomat ya Tapi menurut gue lebih oke lagi kalo dia mainin pickles sih Kalo gue liat di fotonya tuh kayak ada pickles ya cuy Sikat lagi ya Karena kita udah cobain polos-polosannya, gue bakal coba dia Pake saus ya, kita kasih saus sedikit Ini by the way, yang di dalam mangkok ini sausnya Wendy's ya Sikit Jujur aja, kehadiran slice onion yang tadi gue tunjukin tuh kayak gak ada gunanya cuy Ini asli, bahkan kalo tadi gue gak bongkar gue gak tau dalamnya ada anginnya Ini gak kerasa sama sekali Sikit Oke menu berikutnya gue bakal coba yang nasi rice bowlnya nih, ini isinya tuh chicken strips ya yang dipotong-potong Terus dikasih sambal matah Terus pake lettuce Potongan lettuce sama tomat Menurut gue, fast food sejauh ini yang gue rasa ngejual sambal matah yang bener-bener Ini keliatan bener nih sambal matahnya walaupun gak yang look, looknya tuh gak yang se-fresh sambal matah seharusnya ya Tapi setidaknya ini bukan kayak sambal blender-an gitu loh, bener-bener masih ada teksturnya Aromanya juga sambal matah sih ya Dan ini tuh yang keliatan lebih menarik gitu tampilannya pake lettuce, terus ada potongan tomatnya juga Kita cobain lah ya, bau serehnya sih yang kerasa ya, kita cobain Sambal matahnya gak begitu pedas, jadi buat yang gak suka pedas masih nikmat banget nih makannya Aroma serehnya terasa walaupun emang ini menurut gue jumlah sambal matahnya gak balance sama lauknya sama nasinya ya Tapi setidaknya buat ukuran fast food ini sambal matah sih rasanya, ini rasanya sambal matah cuy Sambal matah bener-bener yang restoran lokal punya gitu walaupun emang gak se-fresh kayak bawangnya masih warna putih atau gimana gitu kan Jadi udah kayak di mungkin setengah oseng apa gimana gue gak ngerti Dan ini tastenya asem pedas gitu cuy Sikit ya Rasa asemnya main banget sih menurut gue Rasa ayamnya gak begitu kerasa, kayaknya dia untuk chicken strip saya ini rasanya mungkin agak lebih light gitu ya Karena ketutup sama rasa dari sambal matahnya Boljuk, boljuk Berikutnya gue bakal coba clear soupnya dulu Gue lupa ada clear soup cuy, nah ini dia clear soupnya Nah kalau kita lihat disini potongan ayamnya buat Wendy's ini cukup banyak cuy Dan yang gak bedain dari secara looks aja, ini kuahnya terlihat ya terlihat lebih keruh Kalau gue bandingin sama fast food fast food yang udah gue cobain sebelum-sebelumnya Nah untuk isinya identik lah ya, ada buncis, ada kacang polong, terus ada potongan ayam, ada wortel, ada jagung juga Ya itu aja lah, kita coba kuahnya dulu ya Biasa kelihatan Oh ya Dari kuahnya sendiri gue bisa ngerasain ini Kaldunya lebih kuat dibanding fast food lain ya yang udah pernah gue cobain Rasanya tuh kaldunya agak pekat cuy Enak, enak, enak Contongan ayamnya gak pelit nih, jadi setiap gigitan lu kayak nyendok dapet aja gitu ayam Clear soupnya Wendy saya suka, enak, enak Sayurannya, dari mulai jagungnya, kacang polongnya, wortelnya, semuanya tuh fresh, jadi masih terasa tekstur crunchynya Ya berikutnya gue bakal coba ayam gorengnya Nah ini ada ayam gorengnya, tapi udah dapet dua, tapi gue bakal makan satu aja Baunya sih gak yang beraroma-aroma gimana gitu ya Aromanya tuh gak yang terlalu berciri khas gitu ya, dari segi aroma sih ya, rasa gue gak tau Gue cobain dulu gak usah pake saus ya, kasih lihat Dia punya kulit garing tapi bukan tipe kulit yang crunchy, ayamnya karena gue cobain paha tapi pahanya cukup tender Gue suka teksturnya, kalo dibilang dia punya rasa yang berciri khas menurut gue kurang ya kalo untuk ayamnya Maksud gue enak doang aja gitu, tapi gue gak bikin orang dateng kalo ke Wendy's tuh untuk beli ayamnya gitu Saya akan selalu menjadi psikopat dalam cara makan ayam ya, karena kulitnya akan saya makan duluan Gak tau nih, kamera sono gue gak tau ya gue gak bisa liat Gak ada, soalnya layarnya gak bisa di flip cuy Dan monitor gue kabel HDMI nya rusak gitu, baru nyadar pas mau syuting Jadi saya gak bisa liat ini sebenernya fokus apa enggak di kamera sono, bodo amat lah ya Sini nih Sikat Btw sausnya Wendy's oke juga ya Dia tuh mirip kayak saus tomat rasanya ya, tapi versi pedes gitu cuy Jadi ada asem, manis, terus pedes gitu rasanya Sekelibatan karakternya kayak saus-saus Thailand gitu ya Coba enak ya Sosnya enak ternyata Sosnya enak ternyata By the way, gue penasaran banget gue cobain kentangnya Wendy's Karena waktu gue bikin video battle kentang Pada bilang, wah sayang banget Wendy's gak masuk Soalnya Wendy's tuh kayak kentangnya tuh freshly cut gitu cuy Dan habis itu katanya yang terbaik lah Dari looks emang keliatan Dari looks ya, gue belum cobain nih Dari looks keliatan ini kentangnya fresh Karena ini tuh liat tuh, masih ada kulit-kulit kentangnya cuy Seriusan, tuh Ada warna coklat-coklat gitu Ah gue gak tau ada liat apa enggak Kita cobain ya Kita lihat ya Oh iya, beda sih beda Gue gak kasih uges sama omongan lu Tapi menurut gue, emang ini kentangnya beda Rasa kentangnya lebih fresh Dibandingkan kentang fast food lain Teksturnya juga oke Di luarnya sedikit garing Dan di dalamnya gue ngerasain tingkat kematangan kentang Yang oke gitu ya Jadi kentangnya cukup lembut di bagian dalamnya Coba pake saus ya Oh enak tuh ya Ya berikutnya gue bakal cobain spaghetti bolognese-nya nih Nah kalo gue liat disini Porsinya lumayan ya Nah cuman untuk saus bolognese-nya gue gak tau nih Apa dia sampe dalam Soalnya kalo liat di permukaannya kayak sedikit Tapi dia gue liat pake cheese sauce gitu sih Tuh Kita cobain lah ya Udah sikit Jujur dari segi rasa gue suka Enak Creamy Asam manisnya juga dapet Dagingnya juga pake ground beef ya Cuman emang jumlah dagingnya gak begitu banyak Paling minusnya disini Tekstur spaghetti-nya ya Tekstur pastanya ya Agak kurang al dente gitu Kematangan sedikit sih kata gue Selebihnya sih udah oke cuy Gue bisa bilang ini spaghetti-nya Spaghetti-nya enak ya Dibandingin sama spaghetti-nya Spaghetti yang seharusnya gitu ya Yang kayak bumbunya merah banget gitu Yang bolognese seharusnya Emang ini kalah creamy sih Tapi boleh lah Karena emang kan dia bukan spesialisnya di spaghetti ya Makanya bisa gue bilang Segini mah udah cukup enak gitu Sihat Abisin aja lah ya Nah berikutnya gue ada Back potato Carbonara Jadi terlihat creamy ya Dan ini potato-nya masih ada kelihatan kulit-kulitnya gitu Terus pake Apa namanya ini Pepperoni ya Eh bukan dia pake beef bacon nih Kita cobain aja dulu Kita sikat Enak cuy sumpah Enak Oh Creamy Lembut Benernya Back potato itu Pilihan menu-nya juga ada beberapa varian lagi gitu ya Ada yang pake brokoli Ada yang bolognese gitu ya Karena bolognese udah gue ambil buat yang spaghetti Disini gue taruh yang carbonara Sikat Dan ini untuk kentangnya dia pake satu kentang utuh gitu ya bagolan Terus di bake gitu ya Dan ini tekstur kentangnya gue suka Lembut Nggak ada bagian kentang yang kelihatan mentah gitu ya Oke gue bakal rating Dari Back potato carbonara Bakal gue kasih rating 8,5 dari 10 Chicken soupnya Bakal gue kasih rating 7,5 dari 10 Beef spaghetti bolognese-nya Bakal gue kasih rating 7,5 dari 10 Combo sambal matah Chicken rice Bakal gue kasih rating 7 dari 10 Cheeseburger ala cart-nya 7 dari 10 French fries 8 dari 10 Sama fried chicken-nya 7,5 dari 10 Ya mungkin segitu aja video gue kali ini Kalau kalian ada usulan Bagusnya gue nge-review apa lagi gitu ya Silahkan tulis aja di kolom komentar cuy Oke Sampai jumpa di video-video berikutnya Sehat selalu Bye